Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pada tahun 1975, Roma Irama mengalami permasalahan yang cukup pelik terkait perjanjian kontraknya dengan label Remako. Kisah Kisru ini diawali dari pelanggaran perjanjian kontrak rekaman oleh Roma Irama yang pada ujungnya melibatkan personel sonita secara keseluruhan. Kisru diawali dari perpindahan label oleh Roma Irama dari Remako ke Yukawi. Setahun sebelumnya, tahun 1974, Roma mengikat kontrak dengan Remako dengan bunyi perjanjian bahwa sepanjang tahun 1974 hingga tanggal 1 Juni 1975, Roma Irama terikat kontrak dengan Remako untuk merekam 4 LP atau piringan hitam. Namun ternyata, ketika pindah label ke Yukawi, pada tahun 1975, bunyi kontraknya adalah bahwa sonita dikontrak Yukawi untuk sepanjang tahun 1975. Itu artinya sejak bulan Januari hingga Desember. Dari bunyi kontrak itu, timbul tumpang tindi kontrak, di mana Roma Irama masih punya hutang kontrak rekaman piringan hitam dengan Remako hingga tanggal 1 Juni tahun 1975, Namun di sisi lain sudah terikat kontrak dengan Yukawi untuk sepanjang tahun 1975. Adanya hal itu, lantas membuat murka Eugene Timothy, sang pemilik Remako. Ia mendesak Oma, agar merekam 3 LP album baru, dan ditambah 2 LP lagu lama yang sudah pernah populer, agar direkam ulang dengan tajuk album The Best of Soneta. Kalau tidak dipenuhi, maka perkara ini akan dibawa kerana hukum. Akhirnya demi terjaga hubungan baik dengan Remako, Roma Irama bersedia untuk kembali rekaman, meski sudah terikat kontrak dengan Yukawi. Ingin tahu album rekaman hasil sengketa itu? Ini akan dibahas pada lain kesempatan. Namun, pembahasan kali ini yang akan saya angkat, adalah tentang dampak positif bagi para fans, dengan adanya pelanggaran kontrak sebagaimana tersebut tadi. Apa itu? Yaitu adanya lagu-lagu lama soneta yang direkam ulang dengan aransemen baru. Penasaran bagaimana lagunya? Silakan simak 2 versi lagu kutunggu ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.